Intro Rasami Dasai dan Nandi Sandu dipertemukan dan berpisah lewat serial Utaran Menikah di tahun 2012 pasangan ini bercerai pada tahun 2015 Di perceraian Rasami dan Nandi pun meninggalkan polemik berkepanjangan hingga hari ini Kisah rumah tangga mereka masih menjadi pemberitaan di media Dari kisah betapa posesifnya Rasami, isu Nandi Sandu melakukan kekerasan Dituding selingkuh sampai kisah Rasami keguguran di tahun 2013 Keguguran di tahun 2013 ini membuat Rasami sangat terpukul Hingga mempengaruhi hubungannya dengan Nandi juga Selama ini media hanya membuat perseteruan kedua bintang ini Bagaimana depresinya Rasami dan bagaimana terlukannya Nandi Terlewatkan bahwa di antara perseteruan dan pengalaman keguguran Rasami Ternyata pemeran Tapasya dan Fir ini memiliki seorang putri Namanya Manya Shandu Di keterangan ini juga tercatat di laman Wikipedia Lewat akun Instagramnya Rasami ternyata juga kerap mengugah foto dirinya bersama Manya Yang kira-kira berusia 7 tahun Diketahui Rasami membesarkan Manya seorang diri Dan hingga hari ini putri sematawayangnya tersebut tinggal bersamanya Namun dalam forum-forum gosip portal India Banyak yang mempertanyakan apakah Manya benar Anak dari hasil pernikahannya dengan Nandi Sandu Ataukah anak angkat Pastinya Manya memakai nama belakang Nandi Di Wikipedia pun tercatat jelas namanya Manya Shandu Seperti nama belakang Nandi dan Nandi sendiri Sepernah berfoto bersama dengan Manya Tampak dalam foto tersebut Nandi menggendong Manya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!